Makanan di Indonesia yang orang Korea suka itu apa sih? 100% dari pengalaman aku Menurut aku ada 3 makanan yang kelasnya beda dengan negara lain Paling pertama, kalian pasti tau Mie goreng Mie goreng itu bener-bener gak ada penggantinya Gak ada yang bisa compare gitu Kedua Sate Ayam Indonesia itu bener-bener enak Kalau bandingkan sama ayam Korea Atau ayam berhasil atau ayam di luar negeri Ayam Indonesia itu lebih juicy dan gamis Menurut aku Tapi banyak orang Korea itu setuju Ayam Indonesia itu emang enak Level Yang bakar-bakar sate itu luar biasa Rumah makan sate yang enak itu Mereka gak pakai termometer Kematangannya perfect Dalamnya masih juicy dan lenya gitu Orang Korea itu cinta banget sate Makanya tuh makan sate taichan Sate taichan kan gak ada apa-apa bumbunya Itu aja kan enak kan? Menurut aku ke sate di Indonesia itu luar biasa Nah ketiga adalah Lanjut di part 2 Waduh Lanjut part 2 Kita ini ya video kedua ya Mie goreng Mie goreng Mie goreng? Iya Masih Oke 23 ribu Dan Jepang Dan Jepang Korea Saya dari South Korea Hai 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 Korea Selatan Tidak 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 Korea Selatan Tidak South Korea Lucu ini Wow enak banget pakai topping kacang tambah goreng enak banget ini wow wow, inside your egg let's try aduh, makannya mantap wow, suya bikin ngiler nih indonesian miguneng is best only 23,000 panas, panas cucumber what is that? let's try rukuk this is like snack wow enak banget seratus per seratus enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada dua video yang telah ditampilkan yaitu mengenai makanan di Indonesia yang disukai oleh orang-orang Korea dan ini dua orang ini hanya mewakili ya dari sekian banyak orang Korea yang menjadi pelancong ke Indonesia dan merasakan hal yang sama dengan pendapat dari kedua orang ini karena apa? karena bisa Pakde simpulkan seperti itu karena Pakde beberapa kali menonton beberapa orang Korea bahkan youtuber Korea ya memang kuliner di Indonesia ya selama mereka rekaman youtubenya itu kuliner di Indonesia dan mereka mengakui semua masakan Indonesia itu enak-enak nah salah satunya adalah ini dia ya mie goreng nah kata orang Korea mie goreng ini gak bisa ada yang nyamain bingung mau nyamain dengan kesamanya apa rasanya itu mereka bingung harus harus menyamakannya dengan apa yang pernah mereka rasakan di Korea karena memang disana rasanya gak ada adanya cuma di Indonesia nah yang kedua adalah sate nah sate ini memang favoritnya orang-orang Korea pasti orang Korea kalau melancong ke Indonesia itu yang dicari pasti sate bahkan bukan cuma orang Korea ya ada juga orang-orang dari Jerman ada juga orang-orang dari Belgia datang ke Indonesia yang dicari sate dan kata orang Korea tadi itu bilang kalau daging sate atau daging ayam di Indonesia itu atau mungkin daging sapi dan daging kambing itu semuanya juicy beda dengan yang ada di Korea atau yang pernah dia makan di tempat atau di negara lain ya katanya kalau daging-daging terutama daging ayam karena ayam familiar ya di seluruh dunia ada ya dan mudah didapatkan itu rasanya itu enggak juicy dan juga ada bau-bau amisnya ya tapi di Indonesia enggak seperti itu nah mungkin ya ini kelebihan di Indonesia karena kebetulan juga Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim maka ada tata cara penyembelian hewan baik itu unggas kambing sapi dan lain-lain itu ada tata caranya nah tata cara ini yang besar kemungkinan mempengaruhi ya dimana seluruh darah yang ada di dalam hewan tersebut di dalam unggas di dalam sapi ataupun kambing itu terkuras keluar habis ya jadi tidak ada yang tinggal di dalam daging atau pembuluh darah yang ada di hewan tersebut setelah mati sehingga rasa amisnya atau bau amisnya itu hilang nah ini kemungkinannya seperti itu ya nah kalau di luar negeri kalau yang dia non-Muslim ya tentu cara pemotongannya akan berbeda mereka cara pemotongannya biasanya hanya mencubit pembuluh darah ya tetapi tidak dialirkan darah itu supaya keluar dari tubuh si hewan yang disembelih tersebut sehingga darahnya masih ada di dalam tubuh hewan tersebut nah inilah perbedaannya ya nah kemudian juga mungkin yang ketiga kalau pada bisa tebak tadi dari yang cowok bilang ya kemungkinannya sepertinya bakso deh memang bakso Indonesia ini adalah bukan murni berasal dari negara kita ini berasal dari negara Tiongkok ya namun sudah dirubah sehingga menjadi ciri khas di Indonesia perubahannya ini perubahannya drastis ya mencapai 95% perubahan dari aslinya ya sehingga bisa dikatakan bakso ini adalah salah satu kuliner di Indonesia yang sangat dikenal di luar negeri dimanapun ada yang namanya bazar di Indonesia pasti menghidangkan yang namanya bakso nah inilah salah satu kemistimewaannya ya dan kita gak bisa juga menapik ini bahwa tidak ada lagi makanan-makanan yang lain banyak sebenarnya karena video-video yang pernah pada ditonton tentang orang-orang Korea yang youtuber kuliner di Indonesia mereka makan-makanan Indonesia yang ada di Pulau Jawa yang ada di Sumatera kalau di Pulau Jawa kita tahu sendiri banyak sekali kulinernya kemudian juga di Sumatera Sumatera ini juga sama ada mp-mp ada otak-otak kemudian juga ada nasi padang kalau nasi padang itu gak aneh lagi ya kemudian juga kuliner di Kalimantan kemudian juga kuliner di Sulawesi ataupun mungkin di Nusa Tenggara Timur ataupun Nusa Tenggara Barat semuanya mempunyai ciri-ciri khas tersendiri walaupun bahannya sama tapi rasa bisa beda nah inilah keistimewaan dari Indonesia gak habis-habisnya jenis kuliner dan macam kuliner ya untuk dicicipi oleh orang-orang dari Korea ataupun negara lainnya nah bagaimana menurut pendapat teman-teman mengenai Indonesia is the best lah kalau soal makanan atau kulinernya ya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati